Saat kita mengetik di Microsoft Word dari PC atau desktop atau mungkin dari laptop yang baterainya sudah cukup rusak ya sehingga tidak bisa menyimpan energi maka saat mati lampu atau mati listrik tentu saja komputer kita akan mati mendadak sehingga itu akan menyebabkan hasil ketik yang sudah kita peroleh di Microsoft Word mungkin akan hilang sebagian nah dan disini di video ini kita akan bahas bagaimana cara untuk mengatasi hal seperti itu tentunya dengan cara mengaktifkan auto save atau auto recover sehingga nanti jejak hasil ketikan kita di Microsoft Word setidaknya akan aman ya dalam waktu yang 1 menit sekali akan disimpan nah bagaimana caranya teman-teman bisa perhatikan di Microsoft Word yang saya gunakan adalah versi 2021 ya Office 2021 kalau teman-teman menggunakan 2010 sampai dengan sebelum 2021 ini juga tampilannya akan mirip ya nah caranya di bagian tab file kita klik file kemudian kita pilih kemudian kita pilih options nah pada bagian word options kita pilih save nah dan disini teman-teman bisa lihat di bagian save documents ada auto save file kita biarkan seperti ini tercentang dan pada bagian save auto recover information every ada waktunya ya disini nah kita bisa atur ke yang paling cepat yaitu 1 menit jadi jeda 1 menit nanti akan menyimpan secara otomatis nah tentu saja kalau di Microsoft Word yang di bawah 2021 biasanya ya nah ini cukup dengan menyetting seperti ini kemudian kita klik simpan nah namun untuk di Microsoft Word Office 2021 kita bisa mengaktifkan auto save di bagian kiri atas ini ada tombol on off ya kita klik saja on namun disini kita harus terhubung dulu dengan akun Microsoft ya kita sign in kemudian nanti tinggal kita masuk saja ke akun Microsoft yang sudah kita buat dan kita klik next sehingga berhasil sign in ke Microsoft Wordnya nah sehingga nanti dokumen yang sudah kita ketik akan tersimpan di OneDrive ya apabila teman-teman menggunakan Microsoft Word 365 dari hape pun nanti akan muncul ya akan muncul dokumen yang sudah kita buat di Microsoft Word laptop ataupun desktop apabila kita sign in ke Microsoft akun kita terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!